Ormas TPW Partai Golkar Alhamdulillah kita telah melakukan ormas Satkar Ulama Bisa dari zaman Pak Akbar Tanjung Baru sekarang kita melakukan munas lagi Sudah berapa puluh tahun Tidak melakukan konsolidasi organisasi Satkar Ulama Lalu ada MDI Sudah sembilan tahun Pakum Sudah tidak melakukan konsolidasi organisasi Kita lakukan muktamar juga MDI Lalu ada Al-Hidayah kemarin satu tahun setengah Tidak munas Kita sudah munaskan Semua hampir rata-rata Di kemimpinan Pak Erlanda Khususnya di bidang ormas Kami sudah melakukan organisasi tingkat pusat Tinggal kami melakukan konsolidasi tingkat daerah Jadi begitu penting peran ormas Di struktur Partai Golkar Bisa bayangkan kalau ormas ini Bergerak Kalau misalnya berbasis TPS TPS andaikan 900 ribu Ada 950 ribu Kali ormas kita ada sekitar 14 ormas Ada 13 ormas Berarti kita sudah punya sekitar 12 juta suara pasti Kalau ini bergerak semua Kalau kita fungsi kan betul Kita solid ya Pertama terhadap kemimpinannya Pak Erlangga Pak Erlangga apa? Berdukung Pak Erlangga sebagi Residen Lalu pemenangan pemiliu Partai Golkar Memang ini mesin yang diciptakan Untuk Partai Golkar dan pemenangan Bill Price Luar biasa ya Ampi ya Semenjak kepemimpinannya Saudara Dito Yang sangat bagus Ampi begitu disukai oleh kalangan-kalangan Mulan milenial khususnya Saya harap Kepengurusannya Saudara Amap Jadi Sambu Agap juga bisa menjahit Yang seperti dibuat oleh Saudara Dito Untuk bagaimana Ampi khusus di kalangan milenial Ya kan Gak boleh dikirim kader utamanya Pertama Sebelum masuk ke distribusi ke tempat-tempat lain Nah jadi saya minta nanti kepada Saudara Dito Dan juga untuk koordinasi kepada Saudara Dito Bagaimana menjahit itu Elemen-elemen itu Di luar dari Ampi itu ada Oh ada Gemah MKGR Ada PMK Kosgoro Ada Focus Marker Ada AMMDI Ada Pemuda Satkar Ulama Banyak Ada sekitar 17 Anda membawa kemudaan di Bokhulkar 17 Pertama tadi melalui Ormas-Ormas tersebut Kita apa Kita buat jaring Kita buat jaring Ada GMK MKGR Ada BMK Kosgoro Ada macam-macam Kita jaring Bagaimana teman-teman yang tertarik Ada yang tertarik langsung di bawah Ada yang langsung ke Ormasnya Seperti MKGR Kosgoro Soksi Ada yang langsung di bawahnya Apa Yang dididikan Seperti kayak Ampi langsung Nah Kita jaring kepada mereka Mana yang mereka berminat Disitu mereka Gue pingin ke apa Ke API aja lah Gue pingin ke Kemah MKGR aja lah Atau mau ke Kosgoro lah Bisnis ya kan Macem-macem lah Karena karagaman Hebatnya Golkar tuh Mempunyai Ormas Macem-macem Yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain Penting saya masuk politik aja Umur 21 tahun Penting sekali Akhirnya Sejak umur 39 tahun Saya bisa mencapai posisi Seperti ini Karena penting dari dini Kita tatapkan itu Yang tadi memperkuat Ampi Memperkuat Ampi Memperkuat Gema MKGR Memperkuat BMK Kosgoro Memperkuat Fokus Menguatkan Wira Karya Organ-organ Ormas-ormas Yang apa Dibogolkan Kita hidupkan Karena ada 17 OKP Kekaryaan Itu yang dibogolkan Karena saya sebagai mantan ketua umum PNPI Saya tahu betul Golkar mempunyai 17 suara di PNPI Yang bisa dikontrol langsung oleh Golkar Dan banyak terlahir Memimpi-memimpi nasional Di ormas-ormas tersebut Banyaknya Iya Pak Air Langga Mantan ketua umum BMK Kosgoro Mantan ketua umum BMK Kosgoro Lalu apa Menjadi ketua umum Golkar Berprosesnya cukup panjang Sangat penting ya Sosial media Makanya Golkar membuat Bidang khusus Media Di bawahnya Mbak Nurul Pakai EPO Di bawahnya Mbak Nurul Itu salah satu bukti komitmen Partai Golkar Dalam rangka Siap menghadapi Media sosial Dan teknologi Dan teknologi Lainnya Saya yakin Golkar menang Tentang-tentang Tentang-tentang Karena kita menggunakan Kita tidak dimiliki Seperti partai-partai lain Kalik-kalik kita militan Militan Dan orang yang masuk Golkar itu cukup panjang Kebetulan saya kan di timnya Pak Kahar Di kepartaian Bahwa konsolidasi Recruitment Mbak Calek Ada dia Di tempatnya di kepartaian Di situ sangat selektif Memilih Calek Golkar Gak Semarang kan Golkar menentukan Nama-nama Calek Kita satu persatu itu kita profiling Ini serius apa enggak Jangan cuma jadi forgetter Di apa Di seimbang Kita pingin semuanya Ada tujuh kursi tujuh-tujuhnya Kerja atau apa Pingin rebut suara semua Jadi Saya yakin Golkar menang Asalnya sistem ini Konsisten diterapkan Makanya saya yakin Kalau Golkar menang Otomatis akan Bernampak Bernampak Dengan apa Milio sebagai pilpres Mesinnya berarti Terbukti Itu langkah cerdas Langkah cerdas Yang dilakukan oleh Ketua Bung Golkar Saat partai lain Belum mempunyai tiket Kecuali PDIP Sudah bisa jalan sendiri Golkar adalah partai kedua Yang sedang memiliki tiket Pilpres Dengan koalisi Kualisi ini Jadi itu langkah cepat Dan langkah strategis Salah satu partai Yang memiliki tiket Cuma dua PDIP dan Golkar Saya harapkan saya Ormas-ormas Segera konsolidasi Provinsi yang belum Melakukan musda Segera provinsi Ketua Musda Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Kita sudah melakukan Survei Audit Bukan survei Audit Audit Ormas Yang diamanatkan oleh Ketua DPP Bindang Ormas Bahwa banyak sekali Ormas-ormas Yang masih menjabat Dia menjabat di Kusgoro Menjabat juga di MKGL Ada juga menjabat di AP Jadi double Masih banyak Nama-nama ini double Tapi kalau kita konsisten Kalau namanya Satu-satu-satu Ini pasti yakin Saya yakin Golkar Konsolidasi lebih mudah Akan besar Nah kita berbasis TPS Ingat kepada ketua-ketua Ormas Segera konsolidasi Sampai tingkat Bisa Karena berbasis TPS Kalau misalnya TPS Ada 980 ribu Kalau Ormas ini berjalan Semua Dengan 12 Ormas Yang ada di bawah Partai Golkar Berarti kita sudah punya 11 11 juta sekian Ya kan Tanpa harus melakukan Kampanye Ya kan Sudah pemuatan Sudah pemuatan Andai kan itu Namanya satu Ormas Satu orang Ya kan Jadi harapan kami Sangat besar Terhadap konsolidasi Ormas ini Khusususnya Bagaimana ketua-ketua Ormas Yang dididikan Yang mudah-mudahan mendidikan